Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan saldo OVO Point ke e-wallet line atau ke rekening bank. Apabila teman-teman tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama, disini saya menemukan cara yang baru untuk dapat memindahkan saldo OVO Point-nya. Oke teman-teman, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada aplikasi OVO saya. Nah disini perhatikan teman-teman saldo OVO Point saya ada 25.000, nah nantinya saldo OVO Point ini bebas teman-teman ya. Mau kita pindahkan menjadi saldo e-wallet apa, bisa menjadi OVO Cash, dana, link aja, Shopee Pay dan bisa juga ditransfer ke rekening bank. Oke teman-teman, bagaimana cara untuk memindahkan OVO Point-nya? Nah langsung saja teman-teman disini kita menggunakan aplikasi C-Pulsa, nah teman-teman di aplikasi C-Pulsa ini, ini kita bisa memindahkan saldo OVO Point, tapi kadang bisa kadang tidak teman-teman ya, jadi supaya A. Jadi teman-teman silakan download aplikasi C-Pulsa-nya, nanti pada saat sudah bisa untuk memindahkan OVO Point, kita akan mendapatkan notifikasi dari C-Pulsa bahwasannya OVO Point sudah digunakan. Nah barusan tadi saya dapat notifikasi dari C-Pulsa, bahwa OVO Point untuk saat ini bisa digunakan. Nah apabila nanti pada saat teman-teman mencoba aplikasi C-Pulsa dan tidak bisa untuk menggunakan OVO Point, tapi silakan download saja C-Pulsa-nya, nanti pada saat sudah bisa teman-teman akan dikirim notifikasi oleh C-Pulsa bahwasannya OVO Point-nya sudah bisa digunakan. Oke langsung saja teman-teman untuk mendepositkan OVO Point kita menjadi saldo C-Pulsa, ini perhatikan teman-teman ya, sepertinya saldo C-Pulsa saya ada 3.600, nah disini caranya kita klik deposit untuk mendepositkan OVO Point kita, dan kita klik jumlah, nah pada bagian jumlah perhatikan teman-teman ya berapa nominal yang mau kita depositkan. Nah untuk mendepositkan OVO Point ini kita dikenakan biaya 10% teman-teman, jadi kalau teman-teman mendepositkan Rp50.000 itu biaya adminnya itu Rp5.000 teman-teman, jadi harus langsung dikurangin dari saldo OVO Point teman-teman. Pokoknya 10% teman-teman ya, kalau Rp100.000 berarti Rp10.000. Nah disini karena saya akan mendepositkan, disini karena saldo OVO Point tadi ada Rp25.000, tadi kan saldo OVO Point saya ada Rp25.000, jadi saya akan mendepositkan Rp22.000 teman-teman. Nah untuk Rp22.000 ini biaya adminnya sekitar Rp22.200 ya kurang lebih ya. Selanjutnya untuk bagian pembayarannya kita klik OVO, perhatikan klik OVO Machin, nah perhatikan kita klik OVO, dan selanjutnya kita klik Deposit, perhatikan teman-teman ya, perhatikan jumlahnya harus lebih kecil 10% dari nilai OVO Point teman-teman. Nah perhatikan nilainya harus lebih kecil 10% dari nilai OVO Point ya, selanjutnya untuk pembayarannya OVO Machin, dan kita klik Deposit, nah perhatikan teman-teman pada saat teman-teman klik Deposit, maka kita akan diberikan tampilan seperti ini, nah ini perhatikan transfer sebesar Rp24.260. Nah nilai ini teman-teman catat terlebih dahulu di kertas ya, jangan sampai salah, Rp24.261. Nah ini biaya adminnya 10%, oke, setelah teman-teman mengetahui nilai transfer dan mendapatkan kode QR, langkah selanjutnya adalah, silahkan teman-teman screenshot seperti ini, Nah setelah teman-teman screenshot, maka langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi OVO, kemudian kita klik pada bagian scan, Kemudian perhatikan teman-teman pada bagian sini ada gambar seperti galeri ini, tinggal kita klik saja, dan kita pilih foto, nah kita masukkan kode QR yang sudah kita screenshot tadi, Nah untuk nominalnya sudah kita catat sebelumnya ya, jangan sampai salah, nanti kalau salah tidak bisa diverifikasi sama pihak Cepulsanya, Rp24.261, nah sesuai dengan yang sudah kita, sesuai dengan yang ada di kode QR tadi teman-teman ya, selanjutnya kita klik lanjut, Dan disini kita bisa menggunakan OVO Point untuk depositnya, dan kita klik bayar, kemudian kita masukkan pin OVO, nah maka deposit ke Cepulsa menggunakan OVO Point sudah berhasil, selanjutnya teman-teman kita cek pada aplikasi Cepulsa saya, nah ini OVO Point saya sudah berkurang, di aplikasi Cepulsa saya apakah sudah masuk, nah biasanya disini kita menunggu beberapa saat teman-teman ya, baru nanti masuk dia nanti, oke teman-teman setelah saya menunggu beberapa saat, tidak sampai 2 menit, saya mendapatkan pemberitahuan bahwasannya deposit sudah berhasil, nah ini perhatikan saldo Cepulsa saya sudah bertambah Rp25.680, yang sebelumnya tadi ada Rp3.000 teman-teman ya, nah selanjutnya saldo Cepulsa ini bebas teman-teman mau pindahkan kemana, jika mau dipindahkan ke dompet digital bisa pilih yang ini, bisa ke dana, OVO, SopiPay atau ke sebagainya, nah disini akan saya coba pindahkan ke, disini teman-teman saldo Cepulsa saya akan langsung saya tarik ke rekening bank teman-teman ya, tapi jika teman-teman ingin memindahkan ke e-wallet, silakan klik yang dompet digital, tapi kalau ingin memindahkan ke rekening bank, silakan langsung tarik uang, dan perhatikan untuk penarikan uang ini, hanya bisa BCA, BNI, BRI, dan Mandiri, dan untuk biaya adminnya Rp3.000 langsung dipotong dari saldo Cepulsa, nah tadi karena saldo Cepulsa saya ada Rp25.000, jadi saya bisa melakukan penarikan yang Rp22.000. Selanjutnya untuk nomor HP, itu kita masukkan nomor rekening kita, disini saya masukkan nomor rekening BNI saya, dan selanjutnya kita pilih banknya, nah disini karena saya pakai BNI teman-teman ya, selanjutnya kita klik beli, perhatikan jangan sampai salah nomor rekeningnya, kita klik beli, oke perhatikan teman-teman status sedang diproses, nah disini teman-teman kita menunggu beberapa saat, nanti Cepulsa akan mengirimkan uangnya ke rekening kita teman-teman ya, disini bisa teman-teman lihat pada aplikasi Cepulsa saya, nah disini saldonya sudah berkurang teman-teman, jadi kita lihat pada menu transaksi yang ini tadi, dan kita klik yang ini, nah nanti teman-teman kalau sudah sukses, dia keterangannya disini tulisannya sukses teman-teman ya, nah seperti itu teman-teman cara memindahkan saldo Ovo Point, ke e-wallet lain atau ke rekening bank, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya, ya. selamat menikmati